Jangan lupa klik subscribe-nya ya sahabat bersama tombol loncengnya oke Assalamualaikum sahabat semua Hai kali ini saya kedatangan TV Digitec Ninja 14 ya dengan gejala kerusakan kata usernya Hai TV nyala tapi tidak afno-av ya tit untuk siaran antenanya bagus tapi av-nya tidak menerima gambar seperti itu kita coba dulu oke ya ini TV-nya udah nyala ya tapi katanya av-nya tidak ada dia tidak terima av ya ini sudah posisi av kelihatan gelap ya sahabat semua dahal ini jack audionya udah dipasang dia menggunakan av-single atau av-satu saja ya oke ini TV-nya normal tapi suara pun tidak ada ya baik kita buka dulu TV-nya baik sahabat semua ya ini kita sudah buka TV-nya untuk yang pertama terutama pemula ya yang kita cek adalah jalur videonya ini disini ya ini jalur video dari inputnya jangan sampai solderannya retak ya Hai apabila masih juga lalu kita akan uruti jika kita uruti dia akan dapat cepat radak elko disini kapasitor elko ya ini disini ya coba diganti elko nya jangan lupa sener dioda ini ada sener dioda disini biasanya shot ada tegangan dari jack dia akan shot disini disini di sener diodanya ini biasanya seperti itu ya oke sahabat semua kita akan coba cek sener diodanya ini dulu kita break dulu ya baik sahabat semua ini senernya ya setelah saya ukur dia setengah shot ya dikali 10 kita akan coba lepas dulu seperti ini jangan kita ganti dulu lalu kita coba tes dengan gambar ya sahabat semua ini ya saya masih posisi dilepas senernya saya masih lepas ya ini sekarang kita coba dulu ini kabel av-nya sudah saya pasang kita akan coba nyalakan tv-nya dulu oke kelamin udah nyala ya kita lihat gambarnya ya gambar langsung muncul ya kita masih lepas diodanya gambarnya langsung muncul oke sahabat semua saya akan ganti diodanya dengan diodanya 5 volt saya akan ganti dengan diodanya 5 volt ya tv-nya sudah nyala normal untuk sahabat pemula ya jangan kita langsung memfonis apa isi gambarnya kita uruti dulu input av-nya biasanya di politron ada sener diodanya atau ada kapasitor yang soft yang membuat av-nya tidak bisa tidak ada gambar ya seperti itu oke terutama pemula semoga membantu agar kasusnya cepat terselesaikan dan bersama saya kang kribo assalamualaikum terima kasih